Intro Ucapan berbelah sungkau atas wafatnya pendiri Kompas Gramedia, Yaakub Utama, datang dari tokoh-tokoh nasional Indonesia. Intro Jinazah Yaakub Utama akan disemayamkan di kantor Kompas Gramedia di Palmera Selatan untuk mendapatkan penghormatan terakhir. Intro Jinazah Tokoh Pers Nasional Yaakub Utama akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata hari Kamis besok. Intro 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 Sudara pendiri Kompas Gramedia dan juga tokoh pers nasional Yaakub Utama meninggal dunia hari Rabu 9 September 2020 atau hari ini sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta dalam usia 88 tahun. Dan Sudara Yaakub Utama dikenang sebagai seorang guru SMP yang bercita-cita menjadi pastor, namun akhirnya berakhir sukses menjadi seorang wartawan. Ketekunan, keuletan, dan kerja keras mengantarkan Yaakub Utama memiliki media ternama di Indonesia yakni Harian Kompas. Kita akan ikuti perjalanan singkat Yaakub Utama. Ketekunan, keuletan, dan kerja keras mengantarkan Yaakub Utama.